Pernahkah Anda berpikir kematian Anda menjadi sangat berarti? Pernahkah Anda berpikir kematian Anda layak untuk dikenal? Pernahkah Anda berpikir bagaimana mati yang berarti? Di era kekinian masa, teknologi kedokteran semakin luar biasa memungkinkan tiap orang bisa mendonorkan bukan saja darah di kehidupan tetapi juga anatomi tubuhnya termasuk kornea matanya untuk mereka yang mengelolanya sehingga kita mati tanpa membawa mata tapi mata tetap ada dan menjadi berguna bagi sesama anak manusia Bukankah mati yang berarti harus kita mengerti dalam konteks berbagi supaya dia bisa menjadi sebuah sinergi yang mengagumkan dalam kehidupan di mana anak manusia saling mengisi dan saling melengkapi Ya, ketika Anda mati tentu Anda rindu mayat putu adanya ketika Anda mati tentu Anda rindu semua berlangsung dalam kekusukan kesempurnaan yang indah sehingga banyak orang juga dalam perspektif yang salah tak rela kalau ada anggota tubuh yang diambil dibagikan untuk yang lainnya padahal mati yang berarti adalah mati dengan memberi donor anggota tubuh yang berarti bagi saudara yang lain sehingga kematian kita adalah kematian yang menghidupkan karena ketika kita mati ada kehidupan yang kita tinggalkan bagi mereka yang menggunakan apa yang kita punya cobalah pikirkan seorang buta kini bisa melihat lagi karena ada mata yang dia miliki dari Anda yang sudah mati seorang yang kesulitan bisa mengalami sesuatu yang indah dalam kehidupan karena mendapatkan pertolongan dari Anda yang sudah meninggalkan dunia lebih dulu kematian Anda menjadi kematian yang luar biasa tidakkah Anda memimpikannya? karena itu sebelum maut menjemput kita perlu merumuskan memikirkan apa yang bisa kita kerjakan ketika maut datang apa yang kita wariskan dalam kehidupan sehingga dunia memiliki apa yang harus dimiliki dan mereka boleh memahami sesuatu arti karena apa yang kita wariskan bagi mereka di kehidupan kekinian jadi pikirkan sebelum maut menjemput Anda berbagi memberi solusi bagi mereka yang mengalami kebentuan selamat beraksi bersama saya Dikman Sirahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati